Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, kiranya damai dan sukacita oleh roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa, Bapak kami dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena pertolonganmu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Matius 21 ayat yang ke-12 sampai 17. Matius 21 ayat yang ke-12 sampai 17. Lalu Yesus masuk ke baik Allah, dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman baik Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang, dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun, maka datanglah orang-orang buta, dan orang-orang timpang kepadanya dalam baik Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam baik Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka, dan pergi keluar kota ke Bethania dan bermalam di situ, sahabat suara kasih, Ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 21 ayat 16 Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Judul renungan kita hari ini adalah, bersuka cita karena Tuhan, ditulis oleh, Alisen Kida. Sahabat suara kasih, lihat aku menari seperti putri nek, seru cucu perempuan saya yang berumur tiga tahun, seraya berlari mengelilingi halaman pondok kami, dengan senyum lebar tersungging di wajahnya. Tarian cucu saya, membuat kami semua yang menontonnya tersenyum, meskipun ia mendengar kakak laki-lakinya menggerutu, Ah, itu bukan menari, cuma lari-lari, hal itu tidak memadamkan sukacitanya, karena bisa berlibur bersama keluarga. Minggu Palem pertama adalah, hari yang penuh sukacita sekaligus kepedihan. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem dengan menunggang keledai, orang banyak berteriak antusias, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Namun, banyak dari mereka sebenarnya mengharapkan seorang Mesias, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, bukan juru selamat yang akan mati beberapa hari kemudian, demi menebus mereka dari dosa. Kemudian, pada hari Minggu itu juga, ketika imam-imam kepala dengan jengkel mempertanyakan wawenang Yesus, anak-anak dibait Allah, justru mengungkapkan sukacita mereka dengan berteriak, Hosana bagi anak Daud, mungkin sambil berlompatan, melambaikan dahan-dahan palem, dan berlarian mengitari halaman. Tidak mungkin bagi anak-anak itu untuk tidak memuji dia, demikian kata Yesus kepada para pemimpin yang marah itu, karena dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Sang juru selamat, sedang berada di tengah-tengah mereka, sahabat suara kasih, bagaimana berbagai gangguan dan keluhan orang lain, bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Apa yang dapat menolong kita, untuk tetap memandang kepada Yesus, marilah kita renungkan, Tuhan Yesus juga mengundang kita, untuk ikut melihat sosok dia yang sesungguhnya. Ketika kita melihatnya, seperti seorang anak yang dipenuhi sukacita, tidak mungkin kita tidak bersukacita, dihadapannya, amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini. Mari kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, puji syukur untuk semua yang telah engkau lakukan untuk kami. Kami terkagum melihat besarnya langkah yang engkau ambil, supaya kami dapat bersukacita di dalam engkau, tolonglah kami untuk tetap memandang kepadamu. Kami bersyukur juga Bapak, karena engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapak, untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapak, karena engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapak, untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapak, atas pertolonganmu, penyertaanmu, juga atas berkatmu, kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan. Melalui doa dan renungan pada malam hari ini, terima kasih buat firmanmu pada hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami, kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan di sepanjang hidup kami. Agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan engkau, terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan namamu. Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam hidup kami. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi, dan ajarlah kami, ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.